Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawak Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Tutorial mengenai Cara alih fungsi Dari non-PNS Menjadi P3K Atau calon P3K Tahun 2023 Di simpatika kementerian agama Tahun kemenang Langsung saja teman-teman Coba kita perhatikan caranya Disini yang teman-teman Perhatikan Sangat penting dan wajib diperhatikan Pertama Sebelum melakukan pengubahan Dan ajuan data ini Pastikan sudah Bank koordinasi atau bank konsultasi Dengan pengaturan simpatika Di madenya sahnya Atau dengan pengaturan kemenang Kabupaten kota Yang kedua Perhatikan juga TMT Surat pernyataan Laksanaan tugas Pegawai yang bersangkutan Kapan? Jika 1 September 2023 Berarti Ideanya Untuk ajuan Alih fungsinya Diajukan Bulan September 2023 Khusus untuk P3K Guru yang menerima TPG Non-PNS Harus menunggu Skak Pt Terbit Dahulu Bulan sebelumnya Jika ada Mutasi Pindah keluar Untuk ajuan Yang bersangkutan Sesuaikan dengan SPMT Kapan bertugas Di tempat yang baru Sekali lagi Kami Ulangi Ini harus Diperhatikan Teman-teman Harus Berkonsultasi Atau berkoordinasi Tadi Dengan pengaturan Simpatika Di madenya sahnya Dan pengaturan Kemenang Kabupaten Kotanya Untuk cara singkat Cara teknis Mengakukan ajuan Simpatika Nanti login Kalimat simpatika Kemenang Simpatika Kemenang .id Login sebagai Ptk Yang bersangkutan Masukkan username Dan kata sandia Bersangkutan Pilih menu Alih fungsi Isikan Prom yang tersedia Oleh sistem Terakhir Melakukan ajuan Kirim data Kemenang Kabupaten Kotanya Kemenang Kabupaten Kota Coba Kita Sambil Perkutikan Teknis Disimpatikanya Kita Buka Alamat Simpatika Seperti Biasa Login Dengan Ptk Masing-masing Silahkan Masukkan Surah dan Kata Sandi Surah ini Jika Punya Nop3 Biasanya Nomor Nop3 Jika Tidak Punya Biasanya Menggunakan Pkid Oke Jika Menghasil Login Nanti Pilih Menu Alih Fungsi Silahkan Diperhatikan Status Anda Saat Ini Sesuaikan Dengan Kondisi Masing-masing Jika P3K Kita Pilih Yang P3K Fungsi Anda Saat Ini Sesuaikan Saja Jika Sebagai Staff Staff Jika Masih Sebagai Guru Sebagai Guru Klik Lanjut Oke Disini Ada Pertanyaan Anda Calon P3K Ini Sesuaikan Lagi Statusnya Dengan Kondisi Masing-masing Jika Calon Pilih Iya Jika Tidak Pilih Tidak Lihat Iskanya Disini Kami Contohkan Ada Iska Pengangkatan P3K Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Pengenjian Kerja Atau P3K Tadi Keputusan Menteri Agama Ini Nomornya Coba Kita Lihat Menetapkannya Disini Terhitung Mulai 1 Agustus 2023 Sampai Dengan 31 Juli 2028 Mengangkat Menjadi Pegawai P3K Ini Contoh Iska Pengangkatan P3K Nanti Silahkan Di input Disesuaikan Dengan Pengomong Tersedia Pertama Nanti Di input NIP Terlebih dahulu Ini TMT Iska GP 3K Ini TMT Sebagai calon Jika Tidak ada Untuk CP3K Bisa saja Nanti Di input Samakan Saja Dengan TMT Iska P3K Jika Tidak ada Iska Calon P3K Nanti Silahkan Di Check Apakah Ada Iska Calon Sebagai P3K Nya Jika Jika Tidak Ada Nanti Teman Teman Silahkan Input Saja Sesuai Dengan Iska P3K Nya Nomornya Sudah Jelas Teman Teman Ini Gulungan Silahkan Diisi Gulungan Saat Ini Coba Kita Cik Tadi Iska Gulungan Berapa Ini Gulungannya Gulungan 9 Silahkan Nanti Dipilih Gulungannya Gulungan TMT Nya Tadi Sangat Jelas Teman 1 Agustus Ini TMT Nya 1 Agustus 2023 Nomor SK Nya Teman Silahkan Masukkan Yang Di Bagian Atas Sama Dengan Nomor SK P3K Ini Jika Tidak Ada Iska Khusus Sama Kan Saja Teman Ini Untuk TMT Iska Gulungannya Kebawah Teman Teman Disini Ada Keterangan Iska Penugasan Sebagai Guru Bukan Iska Mengajar Yang Pertama Kali Ini Otomatis Teman Terbawa Dari Data Yang Sudah Ada Jika Ini Tidak Mengalami Kesalahan Atau Sesuai Saja Silahkan Klik Lanjut Jika Ini Tidak Sesuai Dengan Yang Seharusnya Iska Yang Ada Silahkan Nanti Dihubah Teman Teman Lagi Kami Ulangi Jika Ini Sudah Sesuai Saja Dengan Seharusnya Tinggal Klik Lanjut Oke Teman Setelah Diisi Semua Tinggal Kita Klik Lanjut Silahkan Nanti Diperhatikan Data Lama Dan Data Perubahannya Jika Sudah Tengah Benar Tinggal Klik Simpan Perubahan Di Atas Terakhir Tengah Diajukan Jadi Permanen Bisa Disini Atau Disini Kami Contohkan Yang Disini Saya Kita Klik Ajukan Jadi Permanen Dibaca Sekali Lagi Dilihat Jika Sudah Iya Tinggal Klik Saya Menyatakan Setuju Saja Klik Setuju Dan Cetak Ajuan Maka Akan Terbit Is 16 Untuk Jenis Ajuannya Ini Disampaikan Kepada Yang Terhormat Disini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotanya Silahkan Disini Kemana Tujuan Suratnya Yang Kami Contohkan Ini Ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotanya Jadi Nanti Disampaikan Kepala Pengatur Simpatika Di Bersangkutan Berserta Kepala Madrasah Induk Bersangkutan Dan Juga Jika Ada Lampingan Yang Lainnya Silahkan Nanti Dilampingkan Jika Diminta Tinggal Diklik Jadikan PDI Atau Dipengen Langsung Ke Pengentang Oke Ini saya yang Sampaikan Pada Sempatan Singkat Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Penjelasan Yang Salah Atau Korang Tepat Semoga Ada Manfaatnya Alhamdulillah Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Tepat